Intro Dipersembahkan oleh Selamat malam para pemirsa, ketemu lagi di Hot Room dengan saya Hotman Paris Dunia medis dan dunia sepak bola terjadi kejadian yang sangat memelukan Seorang kondektur yang hanya dengan ijazah SMA memalsukan ijazah dokter Berhasil bekerja selama 8 tahun di 9 klub liga bola Bahkan sebagai dokter resmi di timnas U16 dan U19 Ada juga dokter kandungan yang praktek selama 15 tahun memimpin rumah sakit Apa yang terjadi dalam manajemen dunia sepak bola kita Dan dokter mana yang akan dipercaya oleh rakyat Inilah Hot Room, tipu-tipu dokter palsu Pemirsa, banyak penggila sepak bola dunia meyakini Di balik performa apik sebuah tim sepak bola Ada banyak faktor yang menyertainya Mulai kualitas kemampuan pemain, fisik yang dimilikinya, strategi sang pelatih Hingga peran tim medis dalam menjaga kebugaran pemain Namun bagaimana kondisinya dengan di Indonesia sendiri? Mimpi timnas hingga klub liga Indonesia meraih prestasi memang masih terus diraih Namun perbuatan Elwizan Aminuddin, seorang dokter gadungan yang sempat melakukan penanganan medis kepada beberapa pemain Tampaknya menjadi noda hitam persepak bolaan nasional Bagaimana tidak, aksi tipu-tipu yang dilakukan dokter palsu sudah berlangsung bertahun-tahun Mirisnya, praktik medis abal-abal sang dokter justru tidak hanya merambah di beberapa klub liga saja Namun sudah terjadi di timnas Indonesia Beruntung setelah buron dua tahun, pihak kepolisian berhasil mengamankan Elwizan Aminuddin Kalau belum, akan makin banyak pemain Indonesia yang tidak bisa bertanding Lantaran salah penanganan medis dari dokter gadungan Seperti biasa, kesuksesan Hotman dalam setiap berdebat dan di sidang pengadilan Karena white coffee, kopi luwak, kesayangan Hotman Inilah yang selalu membuat susunan sarap saya dan emosinya selalu terkontrol Kopi luwak, white coffee number one di Indonesia Mantap banget Oke, kita lihat dulu grafis berikut ini Oke, inilah daftar klub di mana Udah kencang banget sih Profil dokter, inilah dokter kita yang mantan kondektur Mantan kondektur berhasil menjadi klub gadungan Dokter gadungan di 9 klub bola ya Dengan gaji sampai 25 juta Bekerja sebagai dokter resmi 8 tahun 8 tahun ya Hanya dengan bermodalkan internet Dia berhasil mencetak, mengedit ijazah dokter Dan juga mengandalkan Google untuk membuat resep-resep medis Bahkan dia pernah jadi dokter resmi di timnas U16 dan U19 Pemuda ganteng yang mantan kondektur Jadi dokter resmi dari Liga Bola Indonesia Silahkan terus Oke Penjual toko kelontong Tentu tidak mempunyai surat tanda pendaftaran Kemudian ada lagi dokter kandungan Dokter kandungan ini bekerja sebagai dokter kandungan Hampir 15 tahun Bahkan pernah memimpin rumah sakit Dokter kandungan Yang juga ijazahnya cuma apa ini Tidak sampai SMA Sama juga dia mengedit dari Google data-data medis Lanjut Dia belajar tentang cara merawat dan cara medisnya itu dari internet Sekarang sudah dipunis penjara tiga setengah tahun Dipunis pengadilan Silahkan aja Silahkan lanjut Inilah klub Liga Bola di mana kondektur menjadi dokter resmi Tidak dulu pelan-pelan Sriwijaya FC FS Tira Kalteng Putra Tim medis Timnas Indonesia U16 Dan U19 Dokternya kondektur PSS Sleman Inilah korban terakhir PSS Sleman Ya Dan itulah yang mau saya Saya tanyakan kepada rekan saya Yang ganteng ini Gusti Randa Yang adalah presis dari PSS Sleman Di mana kejadian ini terpongkar Apa yang terjadi saat itu Jadi Ini kita mulai gak sedikit mundur ya Ya Pada Februari tahun 2020 Ya Sleman ini Promosi dari Liga 2 ke Liga 1 Ya Tentu kita harus membentuk sebuah tim Ya Tim Liga 1 Plus dengan ofisialnya Ya Karena itu Menjadi syarat Dari PSSI selaku federasi Dan juga dari PT Liga Indonesia Baru Ya Kita bentuklah tim Khususnya pemain dan pelatih Yang semuanya berlisensi Pasti Oke Ya Nah Sekarang ofisialnya Ofisialnya Ada dokter Ada manajer Ya Ya Nah Kalau dokter dan manajer ini gak punya lisensi Gak ada lisensi Dari football family-nya Gak ada Oke Nah pada waktu kita yang membentuk Tentu kita berdasarkan referensi Ya Tadi kalau kita lihat ini referensinya Banyak banget Kelop-kelop yang Wah kelop-kelop apaan atas gitu Ya Sementara kita ini baru Baru promosi kan Ya Dan harganya juga agak miring-miring nih gajinya nih Saat itu tuh Masih di angka 15-an lah Seorang dokter Nah 15 per bulan Ya Nah begitu kita promosi Kena covid Masalah Oke Covid Ya Liga berhenti Oke Liga berhenti Tapi kan karena kita sudah kontrak ya Kita harus tetap bayar kan Kondektur dapat gaji terus Iya dong Sehingga gak berpikirlah Ada macam-macam Nah ketika pada tahun 2021 Kita ini ada liga Tapi sistemnya sistem bubble Ya Sistem bubble tuh Semua numpuk di Solo main Ya Satu stadion Main disana Untuk mencegah penyebaran covid kan Ya Nah mulai nih banyak nih pemain-pemain Yang cedera 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 Nah Pemain cedera ini Biasanya Bukan dokter nanganin Tapi dirujuk rumah sakit Oke Dirujuk rumah sakit Loh Artinya kok kita juga Dan di double cost kan Ya Nah terus kalau misalnya Pemain itu sedikit melemah Disuntik vitamin Ya Begitu abis disuntik vitamin Malah gak enak badannya Yang suntik ini si kondektur Si kondektur Oke Malah gak enak Ya mungkin karena Teman-teman berpikir Efek dari vitamin Oke Nah gitu Nah Di ujung Bulan-bulan November itu Masih sistem bubble Kayaknya udah terendus ya Udah mulai terkuak nih Kayaknya Dia intai izin pulang Oke Ijin pulang Nah sementara Kita masih main terus kan Ya Dipanggil gak pulang-pulang nih Oke Nah baru kita berpikir Ini jangan-jangan nih Yang udah mulai rame gosipnya benar Ya Kita telusuri Dari PSS Sreman Kita tanyakan ke Universitas Yang disana Yang di Aceh Yang di Aceh itu Ya Ternyata memang gak ada namanya Jatatah Barulah kita bikin LP Di Polres Sreman Ada gak kejadian Khas gitu loh Yang lucu gitu Waktu dia mengobati gitu loh Kalau lucu gak ada Tapi efeknya Sampai sekarang ada Yaitu Ada tiga pemain kita Sampai hari ini Itu akibat dari penanganan yang salah Satu Ada namanya Sadam Pemain kita Sadam Sampai hari ini David Ada Rizky Eka Yang akhirnya udah berhenti juga Dari Sreman Udah gak bisa bermain Salah penanganan Salah penanganan Oke Kita tanya dulu kepada Bapak Kapolres Sleman Yaitu Bapak Kombes Ardi Apa Perkembangan terakhir Atas penyidikan Dan Dia selama dua tahun Buron Dan sekarang Sudah bagaimana Proses hukumnya Silahkan Pak Gini Bang Jadi dari informasi Yang kita dapatkan Dari hasil penyidikan Untuk saat ini Yang bersangkutan Memang Sudah mengakui Segala perbuatannya Dan saat ini juga Yang bersangkutan Mulai menceritakan Hal Bagaimana dia berpura-pura Menjadi dokter Pada saat Di berbagai Klub sepak bola Jadi benar sekali Yang dikatakan tadi Oleh Bang Gusti Randa Semua treatment Yang dia berikan itu Berdasarkan Pengalamannya dia Pada waktu kecil Jadi kalau dia waktu kecil sakit Misalkan masuk angin gitu Seingatnya dikasih obat Apa oleh ibunya Ya itu yang dia berikan Kemudian manakala dia Kebingungan Tidak mempunyai Pengalaman empiris Ya dia googling Dan itulah Kira-kira Hasil yang kita dapatkan Dari hasil penyidikan Pada Saat ini Dan Mereka juga Ulangi Yang bersangkutan juga Mengakui bahwa Praktek ini telah berlangsung Cukup lama Begitu Bang Pasal berapa Dituduhkan kepada dia Pemalsuan atau apa Iya Untuk sementara ini Yang Basic kita gunakan KUHP di 263 Masukan surat-surat Dan pasal 38 penipuan Tetapi itu juga Akan kita kembangkan Ke Undang-Undang Kesehatan 17-2023 Itu Tanpa hak untuk Seolah-olah dia Berperan sebagai Tenaga medis Dan sekarang masih Status Tahanan ya Walaupun sempat DPO 2 tahun gitu Iya Sekarang status tahanan Kemarin juga ada keluarga Yang berusaha Untuk mengajukan Penangguhan penahanan Tetapi dari penyidik Sudah bersikukuh Tidak akan memberikan Penangguhan penahanan Terhadap yang bersangkutan Karena historinya Memang sudah melakukan Melarikan diri Selama 2 tahun Bang Sempat juga Yang bersangkutan Ganti identitas Itu yang kemudian Mempersulit kami Kami juga sempat Kejar ke Palembang Ke Lampung Dan kebetulan juga Ini prosesnya juga Peran serta masyarakat Karena DPO-DPO Yang Masih ada Saat ini Kita gencarkan Melalui media sosial Dan ada yang merespon Pada saat itu Ada seorang Warga masyarakat Di daerah Bogor Yang menginformasikan Kepada kita Dan kita langsung Kirim tim ke Jakarta Dan betul Yang bersangkutan ada di lokasi Terima kasih Pak Kompes Kita istirahat dulu Ketemu lagi di Hot Room Dipersembahkan Oleh Dipersembahkan Oleh Terima kasih Jadi Hot Room Mantan Kondektur Berhasil sebagai Dokter Gadungan Di 9 Klab Bola Indonesia Arya Sinulingga Eksekutif Komiti PSSI Kok kalian gak becus banget Hanya untuk rekrut dokter aja Gak bisa Siapa yang salah nih Proses perekrutan gimana nih Jadi gini Bang Setelah kasus Lehmann ini Tahun 2021 Berikutnya tahun 2022 PSSI-nya bikin Aturan Bang Ya yaitu Jadi Harus punya sertifikat Jadi sertifikasi pertama Dari konsil kedokteran Oke Itu untuk dokter Kemudian surat praktek dokter Ya Itu dari Pemda lah Ya Kemudian kalau lihat Fisioterapi sekarang Udah dari surat Konsilnya Tenaga Kesehatan Oke Dan surat prakteknya Dari Pemda Mereka dari dulu Begitu Nah Abang tanya Aku juga baru Setahun Jadi Dokter ketinggalan dulu mungkin. Mungkin. Jadi setelah kejadian Sleman, akhirnya dia buat perubahan. Jadi sejak kompetisi 2022, itu sudah mulai perbaikan. Ini adalah perbaikan yang kedua ini tahun gini. Jadi ya sekarang sih kita harap nggak ada lagi lah bang gitu. Nggak ada lagi. Oke dari IDI. Pak Adip Kumaydi, bagaimana mengecek untuk meyakinkan bahwa dokter itu dokter benaran gitu loh? Ya jadi ini beberapa kasus yang memang menjadi konsen bagi kami ya. Sebelumnya kemarin dokter Susanto yang kemudian telah bilang 15 tahun. Jadi sempat menjadi dokter umum, terus kemudian di Kutihakatan Negara sebagai penyakit dalam, di kandangan sebagai dokter kandungan, sempat ditahan 2 tahun, masih bisa diterima lagi menjadi dokter. Ini memang menjadi satu hal yang menurut saya controlling itu dari institusi yang pertama. Yang kemudian yang kedua controlling juga dari organisasi profesi. Jadi inilah perannya organisasi profesi. Termasuk tadi, pada saat kemudian ada hal-hal yang kemudian ingin kita tanyakan, betul nggak ini? Karena sekarang era digitalisasi bang. Kalau udah era digitalisasi, semua bisa copy paste, kemudian dirubah fotonya aja bisa. Dan itu proses itu dilakukan oleh 2 orang ini. Dan ini yang kemudian jadi sangat penting, kami sampaikan kepada masyarakat, kalau untuk kita bicara ijazah, kita bisa cek ke pddikti, kemdikbud.go.id. Kemudian kalau kita bicara str, kita bisa ke kki.go.id. Kemudian ke ID, betul dia dokter anggota ID, idonline.org. Jadi ini sekarang sudah kita launch supaya masyarakat juga bisa mengontrol. Bapak ID tidak aktif gitu loh, mensurupi semua rumah sakit. Ya kita tidak punya perangkat ke sana. Cuman beberapa kasus ada pernah di Bekasi dan Depo yang mengontrol itu karena teman-teman kita tahu, oh ini ternyata bukan dokter. Setelah kita mau telusur, mau kita sidak, eh tiba-tiba kabur. Beberapa kasus kita mendapatkan juga seperti itu. Atau seperti praktek dokter di Singapura, kalau kita lihat ya. Dia punya kamar praktek itu semua ijazahnya ada. Dia punya ding-ding tempat praktek. Kenapa nggak diwajibkan itu surat registrasi itu dibuat di tembok dia punya kamar? Jadi kalau dia ada di fasilitas kesehatan Bang, itu sudah ada aturan. Jadi rumah sakit, klinik, mereka punya aturan. Dan sekarang dengan adanya proses akreditasi, sebagian yang tadi tuh, beberapa kasus tadi tuh, tertangkap karena pada saat proses akreditasi, re-akreditasi, dari situ kemudian muncul, oh dia nggak punya STR, oh ternyata STR-nya palsu, oh ijazah palsu, akhirnya beberapa ketahuan. Kasus yang dokter susah untuk itu, dia ketahuannya setelah proses akreditasi. Jadi inilah pentingnya untuk proses itu, memang ada beberapa dokter yang mencantumkan, Bang. Bahkan semua sertifikannya dicantumkan, di kamar prakteknya ada juga. Tapi itu sebagai bukti bahwa controlling, itu betul bahwa dia itu seorang dokter. Dan menurut saya ini menjadi sangat penting. Dan makasih Bang Hutman angkat ini, karena kami sangat konsen. Jangan sampai yang dirugikan siapa? Masyarakat. Pasien ini pemain bola, bayangkan sekarang dia seharusnya bisa, karirnya tuh sampai umur 40, umur 30 udah mati karir. Gara-gara apa? Kesalahan di dalam penyala guna, apa namanya, di awal. Penata laksanaan di awal gitu loh. Begitu. Oke, sekarang Pak Kes Budi Handoy Pengamat Persibat Bola, ini apa yang terjadi? Sehingga gegabah begini, timnas PCC ini, sampai kondektur jadi dokter 8 tahun. Betul tadi yang seperti dikatakan dokter Adib, controlling ya, check and rechecknya saya melihat tidak ada. Jadi klub ini menelan mentah-mentah gitu Bang. Terima aja, lihat kurikulum VT-nya mentereng, dokter, tapi tidak melakukan check and recheck. Padahal di klub licensing itu yang dikeluarkan oleh FIFA, AFC dan PSSI juga ada. Itu sudah jelas. Dan sebenarnya untuk medis ini cukup sederhana. Jadi cukup, klub itu harus punya dokter. Tapi dia harus terdaftar di organisasi profesi kedokteran. Dalam hal ini kalau Indonesia ya, ID. Nah setelah itu, klub wajib melaporkan si dokter ini kepada penyelenggara kompetisi. Dalam hal ini PT LIB. PT LIB yang nanti meneruskan kepada PSSI ini, di tempatnya Bang Arya Sinulingga. Sebenarnya simple aja gitu. Tidak ada peraturan khusus, misalnya dokter ini harus spesialis olahraga. Tidak ada. Jadi cukup cuma dokter, dia terdaftar di ID, kalau di Indonesia, kemudian dilaporkan ke penyelenggara liga. Itu aja sebenarnya. Apa memang kalau praktek di rumah sakit itu, dia tidak wajib dia punya kasih lisens ke pimpinan rumah sakit kalau sampai ada dokter kandungan puluhan tahun bisa palsu? Jadi ada proses yang mungkin pada saat itu, ada proses digitalisasi. Jadi pendaftaran lewat digital itulah yang kemudian menjadi potensi sebenarnya. Untuk kemudian pemalsuan-pemalsuan ini. Jadi saya kira ini menjadi perhatian sebenarnya. Dan cross-check secara fisik itu harus tetap dilakukan. Dan itulah kemudian kenapa kita penting ada namanya rekomendasi. Yang tahu tentang dokter ya dokter. Siapa yang tahu dengan dokter ya di organisasinya, di ID. Dan ini adalah satu hal yang seperti yang disampaikan Mas Kasih tadi, menjadi sangat penting melibatkan organisasi profesi. Dan bagi kami, kami dulu Mas Arya pernah membuat satu pelatihan khusus untuk dokter yang ada di klub. Bersama PSSI itu mungkin 5-6 tahun yang lalu. Dan itu menjadi satu bagian bahwa lisensi tadi. Sehingga kita semua kontrol. Jadi PSSI mengkontrol semua dokter-dokter yang ada di klub, supaya oh betul itu dia dokter dan yang penting dokter sesuai dengan kompetensinya. Kalau bicara tidak spesialis tapi dia tahu tentang olahraga. Di samping ijazah palsu, juga kemungkinan besar waktu ujian pun nyontek, 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 nyontek. Itu gimana? Kejadian begitu di rumah sakit-rumah sakit di daerah. Kalau dia sudah punya STRA Bang, punya komodian, sertifat kompetensi, punya surat izin praktek, saya kira itu menjadi... Emang dites untuk menerbitkan surat itu, emang ini melakukan tes? Proses tesnya ada di dalam saat pendidikan. Di saat pendidikannya itulah dia nyogok dosen. Seperti biasa di universitas kita kan? Enggak salah, enggak Bang. Kalau kita sudah proses ujian kompetensinya ada namanya UKMPPD. Itu prosesnya sangat sulit Bang. Bahkan ada sekarang yang ada sampai nggak lulus ujian berapa kali. Karena itu proses yang memang kualifikasinya kita tujukan untuk supaya... ...jangan sampai proses pendidikan dokter memproduksi dokter yang akan bisa merugikan masyarakat. Itu kontrolinya di situ. Gimana nih Pak Asmi? Kok pengamat hukum? Saya sih melihat keperbuatan ini kan ada dua. Ada kesalahan, ada kelalaian. Apakah kementerian olahraga, apakah manajemen. Mereka teledor, tidak menerapkan ekstra hati-hati. Apapun itu. Hukum itu melihat kalau dulus, jadi sengaja. Anda harusnya mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan. Ini lah yang di dalam hukum, Anda harus dijatuhkan juga dan dimintai pertanggung jawaban. Waktu Anda jadi pemimpin, Anda recheck dok. Ada prosedurnya dan segala macam gitu loh. Sewaktu tidak, patut diduga. Jangan-jangan ada sesuatu ini. Saya gaji 25 juta, jangan-jangan ada masuk kantong yang lain, Pak Hotman. Yang juga harus dilihat gitu loh. Ada konsekuensi apa? Karena di dalam penipuan itu bukan hanya menguntungkan diri dia saja. Tapi ada orang lain tidak dengan tipu-tipu itu gitu loh. Di sini apakah lebih tepat pemalsuan dan undang-undang kesehatan pidana aja atau gimana? Kalau kita mengacu kepada leg spesialis, pasti karena undang-undang kesehatan juga mengatur untuk itu. Karena orang yang mengaku-mengaku menggunakan itu juga diancam dengan 5 tahun. Tapi di dalam titik ini juga ada penipuan dan ada pemalsuan. Karena dia memalsukan. Terjadilah konkursus. Konkursus menyatakan begini, pasal 63. Apabila terjadi 2 perbuatan, maka diambil sanksi yang paling tinggi. Antara penipuan dengan pemalsuan, maka itu sanksi pidana yang tertinggi adalah 2, 6, 3, 5 tahun. Oh jadi nggak bisa triple, nggak bisa double gitu? Kalau saya kepengennya bisa Pak Hotman, karena itu tadi dicicil aja. 8 klub, lokusnya berbeda, tempusnya berbeda, ini biar orang dikapok 5 tahun, 5 tahun. Jadi kalau seseorang melakukan perbuatan, bisa dikenakan 3 undang-undang yang berbeda, maka menurut teori dipilih salah satu undang-undang yang paling tinggi sanksi yang begitu? Begitu. Dan ada tadi like spesialis. Di mana nih akhirnya harus muncul dalam dakwaan atau dalam berita acara penyidikan. Dia memang mengkucutnya bagaimana waktu gelar perkara itu teman-teman memilih mana pasalnya. Apalagi ini Sleman, berarti kan bicara dalam kejadian rentang waktu yang terjadi di Sleman. Kecuali 8 tadi, di macam-macam tadi itu ada klub-klub yang tadi itu buka LP masing-masing. Jadi dalam kasus ini paling tepat pemalsuan, penyidipuan atau undang-undang kesehatan? Pemalsuan. Pemalsuan? Kenapa? Karena lebih tinggi ancamannya? Lebih tinggi ancamannya. Dan sifatnya dia udah membuat, terus dia mempergunakan Pak Hotman. Terima kasih. Di kondektur, 8 tahun sebagai dokter palsu di 9 klub bola Indonesia. Suatu prestasi yang luar biasa. Ketemu lagi di Hot Room. Dipersembahkan oleh Dipersembahkan oleh Temu lagi di Hot Room. Seperti biasa berpuluh-puluh tahun, semakin stres Hotman Paris berdebat, white coffee, kopi luak adalah satu andalan saya, membuat sarap saya tetap terkontrol. Aduh, enak banget ini. Papa Kombes Ardi, Kapolres Sleman. Halo Pak. Halo Pak. Halo Bang. Ada dua pertanyaan. Yang Anda amati, apakah memang si kondektur ini orangnya jenius, atau memang ada kelainan? Kok bisa mengelabui 9 klub bola, termasuk timnas VCC? Yang kedua, apakah Bapak menerapkan sekaligus 2 pasal, yaitu pemalsuan dan juga Undang-Undang Kesehatan, sehingga agar bisa 10 tahun nanti ancaman hukumannya? Terima kasih. Silahkan. Dari hasil pemeriksaan kita dan berinteraksi dengan tersangka selama ini, memang rasa percaya dirinya itu begitu tinggi ya Bang. Jadi dia dengan sangat confidence menjelaskan hal-hal yang telah dia perbuat. Barangkali itu juga yang menjadikan teman-teman di klub-klub sepak bola itu yakin. Karena juga yang bersangkutan memang selama ini belum pernah mungkin menangani hal-hal yang cukup rumit begitu ya. Atau mungkin Bang Gusti Randa nanti bisa menambahkan untuk yang berakibat sampai dengan saat ini atas kesalahan treatment yang dia perbuat. Jadi itu mungkin yang menjadi alasan kenapa dia kemudian bisa tetap bertahan dalam tipu-tipunya itu Bang. Kemudian yang kedua Bang, saya sepakat tadi, kita juga yang pertama tentunya yang pasal utama akan kita terapkan yang paling tinggi ancaman hukumannya itu di pasal 263 untuk pemalsuhannya. Tetapi kita juga akan mencoba dengan penerapan pasal lain dan kita split supaya ini bisa menimbulkan efek jerah yang maksimal kepada tersangka gitu Bang kira-kira. Karena ini kan dua perbuatan berbeda, satu pemalsuhan, satu lagi praktek dokter tanpa izin. Jadi bisa didudukan dua pasal, menurut saya sih. Iya Bang, nanti coba kita akan gelarkan Bang. Dan yang pasti juga nanti kalau ada teman-teman lain selain Sleman, PSS Sleman yang merasa dirugikan, ya dengan sangat hati kita tunggu laporannya. Supaya nanti biar jelas satu perkara kita jalankan lagi dengan Undang-Undang Kesehatan. Terima kasih kepada Bapak Juswanto Ardik Kapolresta Sleman Bapak Komes. Terima kasih. Sekarang Pak Gusti Randa, bisa nggak ceritakan kejadian lucu ya? Saat si kondirektur ini mengobati suatu kecelakaan. Ada nggak kejadian lucu? Coba bisa ceritakan nggak? Nggak, kalau gini. Kalau dia bilang lucu sih nggak ada. Lucu sih nggak ada. Jadi apa dok? Yang ada adalah salah penanganan saja. Ya itu gimana coba? Nah itu tadi saya katakan, ketika ada penyuntikan vitamin misalnya. Disuntik vitamin? Disuntik vitamin. Atau dikasih betadine atau apa? Nggak, ya. Suntik vitamin, pemain merasa kok malah nggak enak ya. Tapi kan orang kita kan merasa, oh ini mungkin proses dalam tubuhnya gitu. Iya, iya. Nah, saya mau mundur sedikit nih Bang. Iya. Jadi gini nih, kalau tadi ditanya, banyak nggak sih kejadian fatal dalam pertandingan sepak bola di Indonesia? Itu relatif sedikit. Kenapa? Ya pertama memang pertandingan sepak bola. Kurang kuat dorong aja Pak. Bukan. Kita ini punya Liga 1 ada 18 klub. Liga 2 ada sekitar 24 klub. Liga 3 800 klub. Iya. Pertanyaannya, apakah semua klub itu punya dokter? Jawabannya? Belum tentu. Oke. Yang punya dokter itu hanya mungkin Liga 1 dan Liga 2. Oke. Yang kejadian itu loh, yang katanya mau dioperasi atau atau. Sehingga pemain-pemain kita kadang-kadang, kalau misalnya dia dapat cedera, dia daripada nanti saya sakit, dia berobat sendiri tuh Bang. Mengoperasi dengkulnya sendiri, keninya sendiri. Iya. Karena dia merasa begini, apa iya klub mau nanganin itu? Oh begitu. Iya kan? Dalam perjanjiannya tuh kadang-kadang nggak sampai ke situ Bang. Nah sehingga si dokter-dokter ini jarang sekali menangani sesuatu hal yang sifatnya kompleks gitu. Oh begitu. Garang sih. Jika dia terlepas dari, dari testingnya. Dari testingnya. Jadi nggak ada yang lucu. Nggak ada yang tahu gitu loh. Nggak ada yang tahu. Nah, makanya ketika pemain kita, salah satu pemain kita, dia bilang, oh ini kena ACL, nggak perlu, nggak perlu dioperasi. Iya. Nggak sembuh-sembuh dianya kan? Iya. Nah begitu ini orang kabur, udah kabur, barulah dia operasi. Iya. Nah karena udah terlambat ya sampai hari ini performanya tidak bagus. Begitu. Nah jadi intinya, memang menurut saya, klub-klub kita ini memang harus lebih ketat lagi. Tadi saya setuju, PSSI sudah membuat sebuah regulasi. Iya. Diperketat, tapi juga jangan di Liga 1 saja. Iya. Ada Liga 1, ada Liga 2, bahkan ada di Liga 3. Iya. Liga 3 ini 800 klub nih. Iya. Nah sekarang tersedia nggak? Yang biayanya siapa? Dokter yang punya kekhususan di bidang olahraga. Iya. Olahraganya, khususnya sepak bola. Iya. Kebetulan nih Bang, saya ini, saya juga sekjen. PGSI. Iya. Persatuan Gulat seluruh Indonesia. Jadi semua cabur hari ini harus punya dokter. Tim medis. Kalau nggak, nggak di-proval oleh Kemenpora sebagai susunan pengurus. Nah tim medis itu, satu cabur. Nah sekarang anggota KONI itu ada beberapa cabur. Iya. Nah jadi memang dibutuhkan Pak Idy, yang namanya dokter spesialis olahraga, lebih sub-spesialis lagi tentang olahraganya masing-masing. Itu pertanyaannya kepada Idy nih. Kemarin juga dalam debat Capres itu salah satu katanya kurang dokter. Ya, jadi pertama, memang secara keseluruhan memang kurang dokter Indonesia. Dan yang kedua, ada nggak dokter spesialis olahraga? Iya, jadi saya nggak membahas kekurangan dokternya Bang. Nanti kita akan masuk ke debat Capres lagi. Saya cuma membahas bahwa kalau bicara tentang kekhususan spesialis kedokteran olahraga, jujur kalau ke arah spesialisnya kita kurang. Karena senter pendidikannya baru satu. Yaitu gimana? Hanya di UI saja. Nah ini yang kemudian, pada saat kemudian kita bicara kekhususan, nanti ada yang namanya pelatihan khusus yang bisa kita berikan kepada dokter umum. Dengan kewenangan tambahan, mungkin dengan spesifikasi tadi. Spesifikasi olahraga untuk bola. Spesifikasi olahraga untuk bola. Karena memang ada karakter berbeda-beda. Potensi. Karena pasiennya kurang sehingga nggak tertarik dari dokter olahraga atau gimana? Karena tadi, karena hampir tadi Bang Ujilanda nyampaikan, bahwa pada saat kemudian bicara terkait dengan masalah tadi, ini kasus bola saja Bang. Kami pernah berdiskusi dengan dokter di PSSI. Kami pernah buat pelatihan. Sebagian besar kasus cedera olahraga di bola, larinya ke, mohon maaf, alternatif. Saya nggak bilang alternatif. Cuman deh Bang. Sehingga itu sangat mempunyai performance gitu. Ada satu atlet nasional. Bang Boas Salosa. Beliau ditangani dengan baik. Pernah cedera ACL juga beliau. Ditangani dengan baik, akhirnya dia bisa performanya baik lagi. Bahkan bisa menjadi top score gitu lah. Nah inilah yang menjadi penting. Kita punya potensi atlet bagus, tapi pada saat kemudian regulasi, kemudian penguatan terkait dengan masalah kesehatan tidak diperkuat, bahkan saya juga mau tanya, apakah semua atlet yang sekarang ada di klub bola, atau klub yang lain, atau gula dan sebagainya, sudah masuk BBJ kesehatan nggak? Itu penting. Bapak yang jawab. Itu harus ada. Resik nuli nggak? Karena nanti resiko-resiko pada asli sakit, maka negara punya kepentingan untuk bisa menjaga kesehatannya tadi. Karena ini harus performanya, harus ditingkatkan. Dan buat kami Bang, ini kita siap untuk berkolaborasi dengan semua klub yang ada di seluruh Indonesia. Kita siap untuk membantu teman-teman di klub, untuk dokternya minimal sampai kemudian dia mendapatkan fasilitas pelayanan, menyediakan dokter yang sesuai dengan kompetensinya, dan betul-betul dia dokter, bukan dokter gadungan. Menurut Bapak, masih banyak nggak jumlah dokter gadungan di luar sana? Kalau yang sekarang Bang, jujur potensi untuk itu akan semakin besar. Kenapa potensi besar? Karena regulasi sekarang hanya melihat pada aspek registrasi, dan sekarang eranya digitalisasi ya Bang. Dan itu bisa dibalusukan? Betul. Jadi kenapa perlu ada satu rekomendasi yang, mohon maaf, sekarang rekomendasi organisasi profesi sudah hilang di dalam udang-udang. Nah ini yang saya kira menjadi penguatan kembali, bahwa potensi permasalahan ini akan bisa menjadi besar, sehingga kami minta bahwa minima regulasi di daerah, regulasi di PSSI, di KONI, bahwa keterlibatan organisasi profesi ini menjadi sangat penting. Untuk apa? Controlling tadi. Controlling tadi gitu. Supaya jangan sampai nanti atlet kita mendapatkan dokter-dokter, bukan hanya kondektor, mungkin profesi yang lain bisa aja jadi dokter. Apalagi kalau sudah kepercayaan dirinya tinggi, pakai baju putih, dianggap dokter juga. Pengacara yang tidak laku nanti jadi dokter. Gimana nih Pak Arya? Ada duit nggak PSSI untuk begituan? Gini Bang, kalau sekarang si timnas kayaknya kalau dibohongi lagi dokter seperti itu sudah susah. Kenapa? Karena sekarang di PSSI, peralatan kesehatannya, cek kesehatannya sangat komplikasi. Jadi kalau bukan dokter dia, udah nggak mungkin. Dia pasti bingung sama alat-alatnya, dia udah bingung. Mau dipakai apa ini? Tapi jaminan kesehatan nggak ada ya? Sebentar dulu Bang. Ya gitu loh. Artinya dari sisi kita, cek dokter, pasti udah nggak mungkin lagi dibohongi kayak dulu lah. Nggak bisa. Karena peralatan kita sangat lengkap saat ini. Karena kita kemarin baru menilenggarakan PH dunia. Jadi standar alat kesehatan kita di PSSI udah sangat levelnya. Itu di pusat atau di mana? Iya, di PSSI. Itu satu. Nah yang kedua Bang, tadi soal kesehatan, kita sekarang ini udah wajib, semua klub, Liga 1, Liga 2 itu wajib untuk BPJS. Udah nggak habis lagi. Karena gaji mereka kan tinggi-tinggi Bang. UMP aja sekarang udah wajib pakai BPJS. Apalagi pemain bola. Pemain bola ini, kalau untuk Liga 2 itu sama Liga 1, udah nggak ada lagi UMP Bang. Udah mahal-mahal gaji-nya. Jadi nggak mungkin mereka nggak punya BPJS. Jadi untuk keamanan dari pemain sih udah aman lah. Untuk ini. Tapi memang saya sepakat bahwa nanti kita PSSI juga, karena mereka kan submit semua Bang, secara digital juga ke PSSI. PSSI akan wajib untuk mengecek ke konsil kedokteran, apakah ini benar nggak? Dia terdata sebagai dokter. Jadi regulator seperti kami pun PSSI tuh nggak boleh berhenti hanya sekedar terima administrasi. Sampai harus cek ke sana gitu. Terima kasih kita istirahat lagi. Membahas kondektur 8 tahun jadi dokter kedua di 9 klub di Indonesia. Hanya di Indonesia itu terjadi. Dipersembahkan oleh Dipersembahkan oleh Temu lagi di Hot Room. Connect this. Bisa 8 tahun sebagai dokter resmi di 9 Liga Bola di Indonesia. Kondektur. Betapa parahnya Indonesia ini. Pak Asmi sebagai kesimpulan terakhir, silahkan ahli hukum kita. Menurut saya, kita sudah punya undang-undang olahraga. Kementerian Pemuda dan Olahraga juga harus ditarik bertanggung jawab. Jadi dari situ Kementerian Olahraga harus bikin Pak Kotman. Kalau Makam Agung itu juga bikin kan peraturan Makam Agung. Seharusnya, ini Kementerian Olahraga masuk. Ada peraturan yang dibuat sehingga diturunkan ke PSSI terus ke klub-klubnya tadi. Secara khusus, secara teknis, seperti yang tadi disampaikan oleh teman IDI, menurut saya ini ditanya dokternya dari mana keanggotaannya. Misalnya kota ini. Ya itu ditanya ke IDI cabangnya. Ini terdaftar atau tidak? Validasi lagi gitu loh. Karena dokterlah yang tahu teman-teman sekitar disitu. Ini dia praktek atau tidak segala macam. Jangan lagi hanya upload, upload, upload tanpa validasi gitu loh. Ini yang memang harus kita dorong ke depan. Sekali lagi, kejadian-kejadian ini menyangkut nyawa, kerugian. Dan tidak ada kompromi. Maka mau tidak mau, hukumlah yang harus dijalankan. Terima kasih. Pak Gusti, apa saran Anda untuk mencegah jangan terulang lagi seperti ini? Yang pertama, terima kasih buat Pak Kapolres dan Pak Kasatreskrim dari Sleman. Yang kedua, saya punya saran begini. Federasi PSSI dan operator PT Liga Indonesia Baru bersama klub, duduk bareng deh. Duduk bareng. Tadi kan ada upaya bahwa semuanya akan terlisensi. Jadi terlisensi itu adalah mereka yang berhak duduk di bench, di pinggir lapangan. yang tidak berlisensi tidak boleh duduk. Bahkan kayak kemarin itu, udah kandang kartu merah, masih boleh duduk. Sampai Raja Nenggolan itu ngamuk-ngamuk tuh. Begitu ya, setia. Jadi duduk bareng, kita bikin, oke, regulasi seperti ini, lisensinya seperti ini. Itu kewenangan siapa tuh? Sebetulnya kalau untuk kewenangan itu dari regulator. Itu PSSI. Oke. PSSI, operatornya PT Liga Indonesia Baru. Sehingga klub juga, seperti, nggak seperti sekarang ini, klub tiba-tiba kena tipu gitu kan. Ya kan, udah kadang-kadang klub kena tipu, kita juga nanti dimarin, lu sih bego, gitu-gituin. Bahkan kita kalau tidak mau pakai dokter, kena komdis, komisi disiplin, bayar lagi klub. Jadi klub ini sebetulnya jadi, kena terus. Jadi sarannya seperti itu. Duduk bareng, jadi regulatornya perlu dimenai. Regulator, operator, dan klub membentuk suatu regulasi yang benar-benar fix. Thank you. Pak Kesit Budi Handoe, pengamat persipak bolaan. Apa saran saudara? Ya. Jangan ada lagi kondektur jadi dokter gadungan. Ya, saya kira yang paling penting adalah kita harus lebih aware bang ya. Ya. Sepak bola ini olahraga keras. Ya. Dokter itu di tim sepak bola, di klub sepak bola, bukan hanya bertugas untuk memastikan bahwa para pemain itu berada dalam kondisi sehat. Ya. Tapi juga ada tugas yang lebih penting bang. Menjaga agar para pemain juga jangan sampai kemudian terlibat doping. Ya. Ya, ini gara-gara doping juga karir ini bisa hancur bang. Ya. Jadi tugas medis ya, tugas dokter di sebuah klub sepak bola itu bukan hanya sebatas memperhatikan para pemain mana yang sehat, mana yang harus beristirahat, kan seperti itu. Tapi juga masalah doping, ini harus menjadi perhatian. Ini sesuatu yang menurut saya sangat, apa ya, sangat penting harus diperhatikan. Kejadian sudah kita lihat bersama, ternyata sepak bola bisa ditembus oleh dokter Pak Ardek. Oleh kondiktur. Terima kasih. Pak Kapolres, apa saran dari Bapak agar hal seperti ini tidak terulang, mungkin ada saran dari penyidik nih, dari aparat hukum, Pak Ardek. Ya, tentunya tujuan penegangan hukum untuk menimbulkan efek jerah ini akan kita wujudkan secara maksimal, Bang. Jadi, kita sudah akan pastikan bahwa pasal yang paling mantap, yang paling lama dikenakan, pasal 263. Ini Bang, nanti kalau ada yang merasa keberatan dengan perbuatan tersangka ini bisa melapor kembali dengan LP yang baru, tentunya juga bisa kita gunakan sebagai entry point untuk menggunakan pasal di Undang-Undang Kesehatan. Jadi saya setuju, kalau dari pihak kami tentunya dalam aspek penegangan hukum harus bisa menemukan efek jerah supaya tidak terulang kejadian surpa di kemudian hari. Demikian, Bang. Terima kasih, Bapak Kapolres Sleman, Kompens Yuswanto Ardi. Sekarang kepada regulator area sindulingga dari PSSI. Gimana ini? Kok Anda bisa dibohongin sama kondiktur, dokter kondiktur? 8 tahun lagi? Ya, itu dulu lah, Bang. Sekarang udah gak lagi lah. Sekarang udah ini, Bang. Sekarang kita juga bikin sertifikasi. Jadi di samping tadi itu ada juga sertifikasi dari PSSI. Sehingga kita sekarang udah punya database juga mana dokter yang udah sertifikasi karena sudah pernah ikut kemarin di 2022, 2023 dan sekarang 2023, 2024. Jadi ini dokternya sudah semakin ini. Dan saya sepakat sama Abang bahwa memang kita butuh dokter yang fokus kesehatan. Karena ini, Bang, besar banget sebenarnya kebutuhannya. Jadi kebutuhan dokter. Jadi ini Bang gak ada urusan sama kampanye. Tapi memang benar bahwa kita butuh dokter juga di bidang kesehatan khususnya keluarga. Oke. Pak Idi, Ketua Umum PBID, Pak Kuma Idi. Sampai hari, sampai tahun ini masyarakat Indonesia masih berbondong-bondong cari dokter ke mana, ke Singapura sama, apa satu lagi? Ke Penang. Ke Penang. Emang kalian dokter Indonesia gak bisa apa sih? Bang, komponen di dalam pelayanan itu ada aspek terkait dengan pelayanan dan ada aspek terkait dengan pembiayaan. Saya harus katakan bahwa pembiayaan kesehatan di Indonesia tertinggi. Apa salah satu faktornya? Karena pajak kita mulai dari bahan baku obat, mulai dari pajak produksi, mulai dari pajak distribusi, termasuk pajak penghasilan, itulah yang kemudian juga menjadi komponen menaikkan pembiayaan kesehatan. Sehingga kalau lebih mahal di sini daripada di luar. Jadi kalau saya mencoba mengkomparasi, saya pernah diskusi dengan Malaysian Health Tourism Council bahwa kenapa di Malaysia itu murah? Tax free, Bang, untuk pasien yang berasal dari luar Malaysia. Tax free. Ini seperti kita kemalangan, pajak hiburan 40 persen. Gajak hiburan. Gajak hiburan apa ini? Pajak hiburan 45 persen dari gross lagi dari kotor. Jadi kebijakan regulasi itu dari negara, Bang. Jadi kalau mamanya ini salah satu komponen itu salah satu faktor yang bisa mengurangi pembiayaan. Jadi menurut Bapak salah satu faktor pajak juga sehingga lebih murah kayak ke Malaysia begitu? Betul. Jadi kalau di Malaysia, Bang, obat lebih murah. Biaya pelayanan lebih murah. Cuma pada saat kemudian di sini masyarakat bagi kami pun dokter sangat terbantu dengan ada namanya BPJS. Ya BPJS dua hari baru diobatin, Pak. enggak. Kalau saya langsung di operasi, kalau memang harus di operasi, Bang. Begitu. Ya. Dan pada kasus ini, Bang, saya kira kita mendorong. Jadi kasus di dalam institusi olahraga bukan hanya dokter saja, Bang, tapi tenaga kesehatan. Jadi hati-hati, bukan dokter palsu saja, kemungkinan nakas palsu juga bisa terjadi. Jadi controlling, menilai kevalitan, keabsahan, dengan melibatkan organisasi profesi itu menjadi satu poin yang sangat penting. Begitu. Oke, masih ada komentar terakhir? Masih ada, adik? Sudah habis? Sudah? Sudah yakin tidak akan ada lagi kondektur sebagai dokter selama 10 tahun di Persibat Bulan Indonesia? Kalau gitu, kita akhiri diskusi kita malam ini. Dan terima kasih kepada semua narasumber. Dan sebagai kesimpulan adalah bahwa dunia kedokteran kita masih sangat memprihatinkan. Masih banyak warga Indonesia yang kabur ke luar negeri untuk berobat termasuk ke Singapura dan ke Penang. Apalagi dengan melihat kejadian tersebut, kondektur Knekbis bisa menjadi dokter di sembilan klub di Indonesia. Sangat memelukan. Demikianlah akhir dari diskusi kita malam ini. Jangan lupa menonton Hot Room di Metro TV setiap hari Rabu jam 9.30 malam karena hostnya yang paling oke. Terima kasih. Silahkan Pak, silahkan. Terima kasih. 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 Terima kasih.